Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman para pecinta Falakse Nusantara sahabat Falakia sahabat NNFO sahabat Sino Bareng semuanya dalam pertemuan kali ini saya coba kita melanjutkan data matahari kemarin ya ketika ini sudah langsung saya buka apa itu penggabungan dua rumusnya data arah kiblat dan data matahari kemudian nanti kita tambah arah bayang-bayang kiblat ya ini kemarin yang sudah kita rubah hasilnya cuman kemudian di perhitungan ini ada sedikit bukan sedikit ini agak banyak perahnya ini HTML apa ini ini mestinya tinggal download saja impor ini bujur tempat kita lihat dulu data yang sudah dibaca disini bujur T kenapa merah ya karena disini ini baca datanya ya baca datanya yang perlu kita perbaiki sinkronisasinya disini kita kemarin dalam layoutnya ini sudah kita pecah semua ini ET bujur D bujur M dan DT sama disini juga lintangnya kita pecah sehingga kemudian disini pun mestinya harusnya dipecah tapi kok sepertinya sudah pernah sudah pernah kita perbaiki ya tapi kok gak ada apakah di data bulan kemarin ya kok cuman ini aja kemarin perbaikannya dimana apa di arah kita berarti ya disini masih ada bentar di edit tagnya ini ya juga belum diperbaiki apa yang kemarin gak tersimpan ya oke kita gini kita buat nah kita buat baru lagi supaya lebihnya enak kemudian ini kita tutup dulu jam tahun bulan karena tidak perlu diperbaiki kemudian ini kita enter lagi kita tambah private edit text lintang ini kita copy ingat saya kemarin ini sudah kita buat ya tapi kenapa gak ada apa gak tersimpan kemarin kucur 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 m kucur dt oke kita buat begini lintang ini juga sama supaya ini kita buat begini aja private edit text sudah sudah begini ini kalau gak lurus t lintang copy ini d paste lagi ini m paste lagi ini dt sudah oke deklarasinya kita sudah kita buat sehingga disini ini bujur c disini juga d nah aman kan kita copy aja terlalu banyak ketik enter copy dua kali kemudian ini adalah m yang ini dt ini adalah yang ini yang m yang ini dt ini yang m yang di atas oke ini ini juga sama lintang d ini juga d aman kita copy satu kali lagi oke yang terakhir tambah t yang atas ganti m nah sudah gil sudah dipanggil sudah disinkron dengan layout yang baru save dulu aja lah supaya takutnya hilang lagi kok perasaan kemarin sudah ini entah kalau cuman perasaan saja ya kita baca bujur tempat ini adalah bujur D ketek ketek to string ini gini ya double ini karena double kita buat double 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 dot pulse double nah begini ini juga begini kemudian kita plus dan kita supaya gak perlu copy ngetik panjang panjang langsung kita gunakan bujur M nah dibagi 60 plus bujur DT ini dibagi Mestinya gini gak masalah ini dibagi 3600 nah ini untuk bujur D kemudian lintang T kalau bujurnya pakai L B kecil ini pakai L kecil juga jalan lintang T sama dengan double parsedop ambil ET lintang D get teks ya ambil teksnya hasilnya to kita jadikan string kemudian setelah jadi kita copy dulu salah 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 copy kok malah lengkap copy plus nah nah cuma ini bukan D tapi M oke plus panjang-panjang kita buat begini juga ini DT DT kemudian disini dibagi 3600 sama dengan lagi sebentar ini lintang D ditambah lintang M dibagi 60 plus begini oke kita sudah ngambil lintang tempat dan bucur tempat dari lokasi kemudian bucur makas sudah untuk keperluan perhitungan data bulan sehingga ini bucur T kok gak terdeteksi ya sebentar ini mestinya paling butuh supaya bisa diakses untuk semua lokasi mending begini nah bucur T ini kita buat deklarasi di atas di main utama privat ini supaya supaya rapi ya kita sambil kita rapikan ini bucur lintang Mekah dan bucur Mekah privat oh iya privat private double double bucur T bucur tempat repeat double lintang T nah sudah seperti itu sehingga kemudian ini saya hapus saja nah ini mestinya di bawah juga tidak perlu merah emas merah karena sini bucur lah bujote sudah ada lintang lintang D itu apa kemarin yang yang sudah double gitu ya kemudian ini ke radian oke apalagi ya sudah sudah diperbaiki ini yang merah apalagi tes cek mana yang merah file lokasi bucur TD emang enggak ada adanya bujote lintang T kemudian iya sudah kesini kok ini kok belum tersimpan tinggi tempat dan timezone nya timezone sudah diambil belum diatas disini timezone sudah cuman ini kayaknya perlu kayak tadi private taruh diatas supaya bisa dibaca di semua tempat ini timezone kita buat int time nah disini kita buat time sama dengan timezone sama dengan tz aman mestinya oke oke sehingga kemudian disini ini timenya pakai t besar aman mestinya oke kita ngambil tinggi tinggi itu dari string sehingga perlu di double tinggi enggak ada belum diambil kita buat private nya disini tinggi tinggi tempat double tinggi sudah kita buat pengambilan datanya disini pengambilan data tinggi pakai et apa et tinggi ya arti tinggi sama dengan karena edit double saya pakai double ambilnya double parse double et tinggi k get text to string tutup kurung oke sehingga disini mestinya tinggi itu enggak perlu parsed double lagi tulis tinggi aja disini tulis tinggi saja nah oke lokasi setting lokasi enggak apa-apa kita buatkan dulu nanti kita pikir bagaimana untuk lebih kita sederhanakan gitu ya karena ini awal kita menggabungkan dua hasil rumus kita itu sehingga ya kita gunakan yang sesuai dulu supaya enggak repot enggak ada error kemudian setelah oke kita baru sederhanakan lagi gitu ya ini kita butuh apa ya lokasi ya lokasi lokasi ini string karena sebuah nama ya bukan enggak perlu perhitungan private string lokasi supaya sama dengan yang ada di sana enggak merah nah disini kan sudah lokasi sudah diambil dan bentuknya sudah string sebetulnya enak beginilah enggak perlu banyak judul dan rumus nah begini ya oh enggak perlu ya ini enggak perlu gitu yang perlu disini L nah lokasi sehingga di bawah cukup pastinya sudah enggak merah oke tidak ada yang merah kemudian untuk wadahnya bagaimana kita tambah mau ditampilkan dimana ini hasil data hanya ada satu tv data satu kita source code nah karena mau kasih kita kasih dua ini kita copy aja enggak apa-apa copy terus space di bawahnya tv data satu tambah ya supaya enggak sama hasil data data alah biarin kalau kecil ini memang susah ngepaskan ini disini lah gitu loh maksudnya data kedua save kita panggil disini tv datanya sebelum dipanggil dibuatkan deklarasinya dulu ingat ya alurnya begitu text view ini swen tv data satu tutup titik koma kemudian kita panggil nah ini kita copy aja apa enggak ngetik meskipun ngetik juga kayaknya kecepatannya sama dengan copy karena satu save oke sudah kita sambung nah ini mau kita masukkan ini bukan tv data tapi tv data satu udah clear kita coba tes apakah yang error ya mestinya error ini enggak sih ya data lokasinya belum belum konkret buka kita lihat nah hasil perhitungan perhitungan eh lokasinya kok bisa jadi nul ya ujur maka ada lintang tempatnya kok enggak terbaca tinggi tempat juga tidak terbaca betul ada tab 0 semua data pengambilan zong 0 semua kalau yang ini jelas sudah clear ada yang jelas ada cuman ini hasil zong gitu aja yang jelas ada sudah muncul semua cuman zong ini lokasi tidak terbaca bisa 0 ya kita lihat 0 ujur tempat juga 0 jadinya lintang tempat 0 sedal ini ada isi ini bukan hint ini bukan hint ini emang teks mestinya tidak 0 ini belum bisa terbaca dan dibaca kita lihat dulu apa yang bermasalah disini apa yang bermasalah ya kita perhatikan kita lihat lagi tadi kenapa sebentar ya kenapa bujur datanya terbaca 0 kemudian lintang juga 0 sehingga hasilnya juga tidak jelas timezone juga 0 betul baca di data matahari bisa kita buat begini dulu mana ya tadi hasilnya karena ini ada disini kita buat begini kita masukkan ke dalam tombol eksekusi dulu jadi kita cut kita taruh di gimana ini ya eksekusi disinilah peace nah oke kita coba buat begini apa yang terjadi ini yang terjadi kan tidak terbaca bukan tidak terbaca kalau tidak terbaca mesti tidak akan bisa dihitung ini kok nilai yang didapat atau yang dibaca kok 0 begitu ya kalau tidak terbaca jadi nilai FC mestinya oke kita buat begini hasil data data 2 kita klik tombol eksekusi yang terjadi adalah oke data tempat sudah lokasi terbaca dengan baik kemudian bintang tempat kok jadinya min 6 derajat ya di sini min 7 ini mungkin perlu penyesuaian ini perlu penyesuaian kalau di sini tidak pakai min jadinya eksekusi 7530 sesuai yang diberikan kalau ada min kenapa salah kenapa jadinya 6 derajat ya kalau di sini kita lebihkan jadinya min berapa min 7 ini perbedaan di data nanti kita coba kenapa sementing ya untuk sementara oke ini sudah clear ya artinya 294 derajat itu arah kiblat selesih bucur 72 benar arah kiblat 24 benar arat ke utara juga 24 juga sudah benar terus utara ke barat 65 ini juga benar mungkin yang boleh perhatikan di detik terus azimut kiblat juga sudah benar sekian artinya ini semua data perhitungan benar meskipun oh sementara ternyata ini juga sudah benar min 7 derajat tadi kok bisa 6 ya dibaca dari mana nanti kita lihat nilai devalutnya berapa sih lokasi Surabaya itu kalau dalam bentuk derajat gitu ya coba-coba kita lihat dalam bentuk derajat ini sudah saya beri kasih ikon ya arah kiblat kemarin itu kiblat finder namanya ini hasil saya hasil saya pembuatan apalah itu kemarin buat ikonnya juga eksekusi Surabaya itu 112 4656 kita kita sesuaikan disini ya kita buat nilai devalut berarti nilai devalutnya harus pasang disini kalau kita mau buat nilai devalut begitu stop dulu dapat tadi 112 4656 itu ini 46 bukan 5 saja oke kemudian yang ini 56 ini nilai devalutnya kemudian lintang tempatnya 7 14 07 disini nih 7 setia disini misalnya ini data update 7 14 kemudian disini 07 juga oke ini nilai devalut Surabaya coba kita run kembali apakah hasilnya sama kita lihat ini kan pembacaan kadang terlambat gitu ya nanti kita coba cari kenapa why gitu ya apa yang terjadi oke gimana guys bisa diterima serat min 6 derajat ini kita coba 7 tulis lagi eksekusi hmm fc kalau dibuat begitu matahari data eksekusi ini akhir-akhir bulannya jadi 23 kenapa karena min nya minus 6 mestinya minus 7 coba eksekusi lagi ini setelah dihapus bisa jadi benar tadi ketika dihapus ini diganti 8 7 ya 7 ini jadinya benar kenapa disini bisa turun 1 derajat ya coba ini biasanya tetap sama min 6 ini jadi VR saya what why it heaven gitu nanti saya coba lihat nah ini anak saya sedang install ff oke terus bagaimana ya kok bisa yang dibawa ini hasil kiblat oh ya ini bisa boot kemudian yang nama-nama keterangan ini boot terus isiannya bisa jadi tidak itu bagaimana bisa kalau yang data semuanya tidak ada boot ya itu karena disini nah dalam format layout untuk tampilan saya menggunakan format html yang bawah untuk kiblat kalau yang data matahari kita buat data biasa bawaan javanya gitu ya jadi tidak bisa di boot pilih kalau di boot jadi boot semua kalau di normalkan normal semua tapi kalau kita menggunakan format html ini bisa kita buat mana yang kita boot dengan memberi tanda ini B ini ya kemudian mana yang tidak nah gitu oke ini sudah 30 hampir 30 menit 28 menit berlalu saya rasa sudah cukup untuk penggabungan coding untuk selanjutnya kita sederhanakan gitu ya sebelum kemudian kita lanjutkan perhitungan bayang-bayang kipelatnya oke sekian terima kasih untuk pertemuan selanjutnya kita sederhanakan tampilan ini gitu ya yang kita butuhkan saja ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba